Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mampir di channel areovi Belajar mencari tegangan output positif dan negatif pada lampu LED AC Seperti yang saya pegang ini Kenapa kita harus mencari tegangan output positif dan negatif ini Tujuannya agar kita pada waktu melakukan penggantian biji LED SMD ini Tidak mengalami kekeliruan ataupun kesalahan Sehingga kita tidak kerja dua kali Karena kalau kita salah melakukan penggantian biji LED ini Tentunya lampu tidak akan menyala Untuk itu kita harus tahu output positif dan negatifnya Oke tentunya video ini nantinya akan bermanfaat Untuk teman-teman pemula Ataupun teman-teman yang baru sedang Ataupun akan belajar memperbaiki lampu Khususnya lampu LED jenis LED AC Oke teman-teman Pada video kali ini saya akan memberikan dua cara Tentunya versi areovi Cara yang pertama Cara yang pertama kita amati pada bagian lampu Biasanya atau umumnya Kita akan mendapati dua buah elko itu paling sedikit teman-teman Ada yang tiga kadang juga ada yang satu Tapi rata-rata yang kita dapati rata-rata minimal dua Yang pertama ini adalah elko utama Yang mempunyai voltase lebih besar Biasanya 400 volt Dan Rata-rata ini bentuknya lebih besar Seperti ini Oke seperti ini teman-teman perhatikan Ini 400 volt Sedangkan yang satunya ini adalah elko veot filter Artinya ini elko sebagai filter terakhir Sebelum menuju ke beban Ke beban artinya adalah ke light ini Oke Dengan kita mengetahui elko veot ini Elko filter yang terakhir ini Kita bisa mencari titik positif dan negatif Yang menuju ke beban Yaitu ke light SMD ini Kalau seperti ini memang kita tidak mengetahui teman-teman Mana light yang kaki positif Dan kaki negatif Kita tidak tahu Tetapi kalau kita bisa membaca dari Elko veot ini Kita bisa pelajari di sini Ini teman-teman Elko pastinya ada polaritasnya Ada kaki negatif Ditandai dengan Garis hitam ini Sedangkan yang positif Adalah yang polos Jika teman-teman ingin mengetahui veot yang negatif Tentunya kita akan menguruskan Akan mengurus jalur ini Yang negatif ini Menuju ke light Ke sini Tapi kadang hambatannya Jalur ini tidak kelihatan teman-teman Jadi kita agak kesulitan Tapi juga ada jalur yang terbaca dengan jelas Jadi ini jalur negatif Yang menuju light Sedangkan yang ini jalur positif menuju light Ini cara yang pertama Dan ini pun kadang memang Situsional teman-teman Maksudnya melihat kondisi dari lightbotnya ini Kalau jalurnya kelihatan Kita mudah sekali untuk mencari Posisi positif dan negatif dari light Ataupun chip light SMD Ini cara yang pertama Jadi kita Mencari Elko felt yang terakhir Yang nilainya lebih besar dari elko utama Seperti di hadapan saya ini Cuman 250 volt teman-teman Ini cara yang pertama Lantas cara yang kedua teman-teman Untuk cara yang kedua ini Kita membutuhkan alat bantu Yaitu dengan menggunakan multimeter Multimeter digital Seperti di hadapan saya ini Teman-teman bisa pilih Sekala diuda teman-teman Sekala diuda seperti ini Ada gambar diuda Dan biasanya kalau multimeter Yang sudah dilengkapi dengan buzzer Dia akan berbunyi Dan jika dilengkapi dengan Light indicator Maka akan menyala Ini sudah saya pilih Sekala ke diuda Saya akan coba uji Kalau kita tempel seperti ini Biasanya lampu akan menyala Dan berbunyi beep Oke ini lampu yang menyala Di sini teman-teman perhatikan Oke ini lampunya biru menyala Oke Cara yang kedua ini Cara yang paling mudah Dan paling simpel teman-teman Langkah yang pertama Setelah kita memilih selektor pada Sekala diuda Ataupun buzzer Kita arahkan Pro positif Teman-teman Jangan sampai terbalik Pro positif ini Kita arahkan pada Input AC Ataupun input diuda Untuk gampangnya Kita input AC sajalah Misalkan dari sini Atau dari kabel sini juga bisa Kita pilih input AC dari sini Oke Boleh terbulak balik Sedangkan untuk probe hitamnya Kita tinggal untuk mengecek Jika nanti bunyi beep Disitulah letak positifnya Kita akan coba Kita akan coba teman-teman Apakah Dengan cara ini lebih mudah Mungkin belum pas Ini cara memasangnya Oke teman-teman Perhatikan Nah ini adalah Letak positifnya Biasanya disini Display ini juga akan Muncul Angka Gitu Saya akan coba kembali Oke teman-teman Perhatikan Rata-rata nilainya Di atas 500an Biasanya Oke Ini adalah Letak posisi Kaki Positif Sedangkan disini Tentunya negatif Kalau teman-teman Belum yakin Bisa diurutkan Disini Mungkin saya akan perjelas Oke Teman-teman perhatikan Disini Kaki positifnya Oke Yang bunyi ini Kita urut aja Ini masuk ke Kaki Plus Dari Elko Jadi itu cara yang Termudah Kalau ini kebetulan Kelihatan Plusnya Biasanya untuk Jenis-jenis lampu LED AC tertutup Tidak kelihatan Jadi Dengan cara yang kedua Ini akan lebih Akurat teman-teman Kita pilih Oke ini yang Positif Sedangkan disini Negatif Kalau kita balik Probenya Misalkan kita Taruh disini Sama teman-teman Jadi akan tetap Berbunyi Dan menampilkan Angka Teman-teman perhatikan Coba saya Biar kelihatan Oke teman-teman Jadi Input disini Kabel Probe merah ini Kita bisa Bolak-balik Nanti Kalau kita hubungkan Tetap akan Berbunyi Oke Saya ulangi kembali Ini saya pasang Di sebelah sini Oke Inilah Letak Output Positif Dari LED AC Ini cara yang Paling akurat Dan paling mudah Menurut saya Kadang kita Memang Kalau kita Mengurut jalur Dari sini Dari Elko Yang kecil ini Yang Vout filter terakhir ini Yang nilainya Di bawah 400 volt Teman-teman Ini namanya Elko filter Vout yang terakhir Sebelum kebeban Ini kadang Tertutup jalurnya ini Teman-teman Jalurnya ini Tidak kelihatan Ini yang membuat Bingung Dan kalau kita Istilahnya Ada kerusakan Salah satu Bici LED Ataupun beberapa Yang rusak Kalau kita Tidak bisa Mengetahui Input positif Dan negatifnya Tentunya kita Memasang Bici LED ini Akan Salah Teman-teman Kebanyakan Salahnya Sehingga Lampunya menjadi Tidak nyala Dan Kita pun Dipaksa kerja Dua kali Harus memasang Dan Melepas kembali Jadi itu fungsinya Bagi teman-teman Dan pemula Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh